Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita Dioni dengan NIM 2171-650029 Saya berkuliah di Universitas Kristen Indonesia dengan program studi ilmu komunikasi Angkatan 2021 Nah sesuai dengan konten kita pada hari ini, kita tuh mau membahas buku pengantar ilmu hukum karya Erzuroso Nah buku ini tuh cocok banget untuk temen-temen yang baru aja mau memasuki bidang hukum Sebelum kita masuk lebih jauh, kita tuh harus mengerti nih dasar atau pengantar ilmu hukum Nah buku ini cocok banget untuk kalian yang masih belajar Pertama-tama kita harus ngerti dulu ya apa itu pengantar Pengantar itu berasal dari bahasa Belanda inlating dan juga bahasa Inggris introduction Yang berarti memperkenalkan dalam hal ini yang diperkenalkan ialah adalah ilmu hukum dong Bertitik tolak dari kata pengantar inilah maka pengantar ilmu hukum merupakan basis atau mata pelajaran Dan dasarnya yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum yang lebih dalam Nah pengertian ilmu hukum juga diikuti oleh berbagai pakar hukum Yang pertama itu ada Cross Yang mendefinisikan ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya Nah yang kedua itu ada menurut Curzon yang berpendapat bahwa ilmu hukum adalah sesuatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum Dan urayan dari kedua definisi itu bisa disingkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum Dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya Ilmu hukum sebagai ilmu kaedah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Sekarang kita akan masuk ke sejarah singkat pengantar ilmu hukum Istilah pengantar ilmu hukum itu tidak tercipta begitu saja tetapi mempunyai sejarahnya sendiri Mengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yang dipakai pada tahun 1920 dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi di negara Belanda Inleding tot dereswensap ini adalah sebagai pengganti dari istilah encyklopedi dereswensap Yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda Sebenarnya di Indonesia sendiri Inleding tot dereswensap telah terkenal sejak tahun 1924 Dengan didirikannya sekolah tinggi hukum di Batavia, Jakarta Dimana dimasukkan dalam kurikulumnya Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya oleh perguruan tinggi Universitas Negeri Gajah Mada Yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946 Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 1942 Istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari berbagai terjemahan dari Inleding tot dereswensap Dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia Sekarang kita sudah pakai ilmu hukum nih di perguruan Indonesia baik negeri maupun juga swasta Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum Yang pertama itu, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum Kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum Serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengantaran hukum Yang ketiga itu, memperkenalkan ilmu hukum yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk beluk daripada hukum dan segala bentuk dan manifestasinya Dan yang terakhir, mengkualifikasi mata pelajaran pendahuluan pembukaan kara ilmu pengetahuan hukum pada tingkap persiapan Nah, di bab selanjutnya ada persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum Jangan lupa ya persyaratannya Menurut Prof. Dr. Ahmad Sanwusi SH dalam bukunya Dia menjelaskan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu A. Harus menguasai bahan-bahan, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran pengantar ilmu hukum Maupun pengetahuan lain yang mendukung pengantar ilmu hukum Yang B. Memahami syarat-syarat pedagosis Yang C. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa Ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum itu biasanya menyangkut Yang pertama itu hukum sebagai objek ilmu hukum Yang kedua, ilmu hukum sebagai norma hukum Yang ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan Dan yang terakhir, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Nah, kalau tadi kita bahas apa itu pengantar Sekarang kita mau bahas apa arti hukum dari segi etimologi Yang pertama itu hukum sebenarnya berasal dari bahasa Arab Yang merupakan bentuk tunggal Nah, biasanya kata jamaknya itu adalah al-qas Yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum Di dalam pengetahuan hukum terkandung pengertian bertalian erat Dan pengertian yang dapat dilakukan secara paksa Yang kedua itu ada rej atau rectum Berasal dari bahasa latin yang mempunyai arti bimbingan Atau tuntutan atau pemerintahan Yang ketiga itu ada ius Berasal dari bahasa latin yang berarti hukum Mengatur dan memerintah Yang keempat itu ada lex Berasal dari bahasa latin yang berasal dari kata lesere Yang artinya mengumpulkan Ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah Ada beberapa definisi hukum oleh berbagai pakar Salah satunya ada Prof. Dr. Pebors Yang mengatakan bahwa hukum ialah merupakan peraturan atau norma Yaitu petunjuk atau peduman hidup Yang wajib ditahati oleh seluruh manusia Dengan demikian hukum bukan suatu kebiasaan Norma hukum diadakan Guna ditujukan pada kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat Dengan demikian pengertian hukum ada pengertian sosial Di mana masyarakat disitu ada hukum Sebaliknya bila mana tidak ada masyarakat Hukum pun tidak ada Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dilaksanakan Artinya bahwa hukum mempunyai sanksi Berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggan Atau merupakan ganti rugi bagi yang menderita Kalau di awal tadi kita menjelaskan Tentang arti hukum dari segi etimologi Sekarang kita mau bahas mengenai hukum Menurut pandangan masyarakat Yang pertama itu hukum dalam arti keputusan penguasaan Arti petugas, arti sikap tindak Arti gejala sosial, arti kebudayaan Arti kaida, arti tata hukum Arti jalinan nilai, arti disiplin, dan arti ilmu hukum Nah, kalian suka bertanya-tanya gak sih Hukum itu ada di mana aja ya Nah, disini, di buku ini dijelaskan bahwa Hukum itu terdapat di seluruh dunia Asal ada masyarakat, manusia Hukum itu ada di mana-mana Pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa Apel Dorn pernah menulis Rage is over the galley world Overall, world and some living One man's is Artinya itu, hukum terdapat di seluruh dunia Di mana-mana Asal ada kehidupan masyarakat manusia Jadi, hukum itu sebenarnya ada di seluruh dunia ya teman-teman Selagi ada manusia, disitu berarti ada hukum Peran hukum dalam masyarakat itu ada berbagai bidang Yang pertama itu dalam bidang keluarga Dalam hubungan pekerjaan Di dalam menjalankan pekerjaan atau profesi Hubungan dengan hak Dalam perkembangan masyarakat Dalam hubungan dengan ilmu lainnya Dalam mempelajari hukum Dalam penggunaan istilah hukum Nah, musuh hukum ini Juga ada beberapa Yang pertama itu sebagai alat pengatur Tata tertib hubungan masyarakat Yang kedua sebagai sarana Untuk mewujudkan keadilan sosial Pelahir batin Yang ketiga sebagai penggerak pembangunan Yang keempat fungsi kritis hukum Dan yang terakhir itu ada syarat-syarat Agar fungsi hukum dalam teraksanakan dengan baik Yaitu menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan Dan posisi masing-masing Bila perlu diadakan penafsiran analogis penghalusan hukum Atau memberi ungkapan akontrariu Di buku ini terdapat Peraturan-peraturan umum Yaitu Algemene Regels Nah, contoh Algemene Regels Yang dirasakan kurang adil itu Seperti pasal 330 J Pasal 1330 KUH Perdata Yang berasal dari Burger League Wetbox Yang berbunyi belum cukup umur Belum dewasa adalah Belum mencapai umur Genap 21 tahun Dan belum melangsungkan pernikahan Nah, contoh-contoh peraturan umum Yang perlu ditafsirkan oleh hakim Itu seperti itikat baik Itikat buruk Hal-hal yang harus dirahasiakan Dan lain sebagainya Kita akan masuk juga ke dalam keadilan Berbicara tentang keadilan Aristoteles Yusuf Yunani yang termasyur Dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam Yang pertama itu keadilan distributif Atau justitia distributiva Dan keadilan kumulatif Yaitu justitia kumulativa Yang pertama Itu distributif Ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang Didasirkan atas jasa-jasa Atau pembagian Menurut haknya masing-masing Dan keadilan kumulatif Adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota Tanpa memperlulikan jasa masing-masing Kalian bertanya-tanya Enggak apa sih sebab orang-orang itu Menanti hukum Nah menurut Utrecht Dalam pengantar dalam hukum Indonesia Halaman 42 Ia mengatakan Karena orang itu merasa Peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum Atau Ada juga yang bilang Ia harus menerimanya Supaya ada rasa ketentraman Yang terakhir Karena adanya paksan Atau sanksi sosial Orang itu merasa malu Atau khawatir dituduh sebagai orang yang Asosial Apabila orang melanggar sesuatu Kaedah tertentu Di buku ini juga Menyatakan ada beberapa aliran Yang menyebabkan mengapa hukum ditahati orang Yang pertama itu ada hukum alam Atau hukum kuadrat Hukum ini memiliki sifat-sifat Terlapas dari kendak manusia Atau tidak bergantung pada pandangan manusia Berlaku tidak mengenal batasan waktu Artinya berlaku kapan saja Bersifat universal Artinya berlaku bagi semua orang Berlaku di semua tempat Atau berlaku dimana saja Tidak mengenal batas tempat Bersifat jelas dengan sendirinya Bagi manusia Nah lalu ada ajaran hukum Dalam Aristoteles Ada ajaran hukum alam Thomas Aquino Ajaran hukum alam Hugh DeGroote Ada ajaran hukum alam Rudolf Stenmler Dan juga ada beberapa teori Seperti teori teokrasi Yang menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan Lalu teori kedaulatan rakyat Perjanjian masyarakat Jadi hukum itu terbentuk oleh perjanjian masyarakat Lalu ada teori kedaulatan rakyat Yang hukum adalah kendal negara Hukum bukan kemauan bersama anggota masyarakat Dan negara mempunyai kekuatan tak terbatas Yang terakhir itu ada teori kedaulatan hukum Yang artinya hukum berasal dari perasaan hukum Yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat Hukum mewujudkan perasaan hukum Sebagai besar anggota masyarakat Di dalam hukum itu terdapat kodifikasi Nah apa sih kodifikasi hukum Yaitu pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang Dalam materi yang sama Tujuannya daripada kodifikasi hukum adalah Agar didapat suatu kesatuan hukum Dan suatu kepastian hukum Di bab selanjutnya Hukum itu memiliki beberapa aliran Yang pertama itu ada aliran legisme Yaitu yang berpendapat bahwa Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang Bahwa di luar undang-undang tidak ada hukum Yang kedua itu ada aliran Yaitu hukum bebas Aliran ini bertuak belakang ya Dari aliran legisme Biasanya aliran ini Hakim benar-benar menciptakan hukum Karena keputusannya didasar pada keyatinan hukum Nah lalu ada aliran penemuan hukum Alirannya rage finding Yang berpendapat bahwa hukum itu harus berdasarkan Asas keadilan masyarakat yang terus berkembang Jadi hukumnya itu terus berkembang Sesuai dengan masyarakatnya Nah lalu aliran yang berlaku di Indonesia Indonesia mempergunakan aliran rage finding Ini berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara Berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya Yang berlaku di dalam masyarakat Secara gomboden Free jade dan free jade Gombodei Bagaimana sih terbentuknya hukum di Indonesia Dengan versi yang lebih khas Hukum di Indonesia itu Tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat Yang dikenal sebagai hukum adat Kita semua kan punya ya hukum adat Pasti di setiap daerah itu Pasti punya Namun hukum itu terbatas pada hukum perdata Khususnya bagi golongan warga negara asli bumi Untuk menafsirkan hukum Ada beberapa macam metode nih Untuk penafsiran Yang pertama itu ada tata bahasa dan arti kata Atau istilah Yang kedua sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum Dan penafsiran sejarah pembuatan undang-undang Yang ketiga sistem dari peraturan atau undang-undang yang bersangkutan Keempat keadaan masyarakat Ketiga otentik Dan yang terakhir adalah kebandingan Masuk ke dalam bab sumber-sumber hukum Nah apa sih sumber hukum? Yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa Sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum Faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal Artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal hukum mulanya Di mana hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum Sehingga dasar putusannya dapat diketahui Bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan lain sebagainya Bab selanjutnya itu mengenai apakah itu undang-undang Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut secara tepat karena undang-undang itu mempunyai dua arti Yakni undang-undang dalam arti formil, weight in formile izin Dan undang-undang dalam arti material, weight in material zin Nah bagaimana sih terbentuknya undang-undang di Indonesia? Di Indonesia lagi caranya berdasarkan undang-undang dasar Maka pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh presiden bersama DPR 1945 pasal 5 Untuk dapat diajukan atau usuan DPR dibuatlah rancangan undang-undang terlebih dahulu Inisiatif pembuatan rancangan UU dapat diambil oleh presiden maupun oleh anggota DPR Namun kenyataannya di dalam praktik banyak inisiatif yang diambil oleh presiden Bahkan pernah terjadi bahwa pihak DPR bertahun-tahun tidak mengambil inisiatif tersebut Hal itu disebabkan karena yang lebih banyak memerlukan undang-undang adalah Badan eksekutif yaitu presiden yang melaksanakan berputarnya roda pemerintahan Tadi kan kita bahas ya undang-undang formil dan juga material Nah apa sih undang-undang formil itu? Yaitu undang-undang dalam arti keputusan penguasaan yang diberi nama undang-undang Atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya Nah sedangkan arti material itu penempatan kaida hukum yang disebutkan dengan tegas Sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat semua peraturan perundang-undangan Yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum Di dalam hukum terdapat hal hukum kebiasaan Yaitu perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima Oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain Sedemikian rupa sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian Dalam hukum juga terdapat kata jurisprudensi Yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengetahuan hukum Kata ini sebagai istilah teknis Indonesia yang artinya sama dengan bahasa Perancis Yaitu jurisprudenti Yaitu peradilan tetap atau bukan peradilan Jurisprudensi itu ada dua macam Yang pertama itu jurisprudensi tetap Yaitu keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama Kedua itu ada prudensi tidak tetap Yaitu jurisprudensi yang belum masuk menjadi jurisprudensi tetap Nah dasar hukum jurisprudensi itu yang pertama adalah dasar historis Dan yang kedua adalah kekurangan daripada hukum yang ada Karena pembuatan undang-undang tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang Maka jurisprudensi digunakan untuk mengisi kekurangan dari undang-undang Jurisprudensi itu memiliki asas-asas Yang pertama itu ada asas presiden Yaitu hakim terikat kepada keputusan-keputusan yang lebih dulu dari hakim yang sama derajatnya Atau dari hakim yang lebih tinggi Dan yang kedua itu ada asas bebas Yaitu kebalikan dari asas presidensi Di sini petugas peradilan tidak terikat pada keputusan-keputusan hakim sebelumnya Pada tingkatan sejajar maupun hakim yang lebih tinggi Di dalam hukum juga terdapat kata traktat Yaitu perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk terbentuk Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional Suatu negara juga dapat membuat perjanjian dengan negara lain tanpa harus membentuk traktat Misalnya pertukaran nota atau surat biasa Contohnya itu perjanjian yang sangat penting adalah yang menyangkut masalah-masalah yang penting Bagi kelangsungan hidup suatu negara atau bangsa Seperti perjanjian batas wilayah, darat, laut, udara Sedangkan perjanjian yang kurang penting seperti agreement, protokol, piagam, charter, fakta, dan lain sebagainya Traktat juga memiliki beberapa macam Yang pertama itu ada traktat bilateral atau traktat binasional atau twizijik Apabila perjanjian terjadi antara dua negara Nah lalu ada traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara Dan yang ketiga ada traktat kolektif atau traktat terbuka Ada traktat multilateral yang boleh dimasuki negara lain Di dalam hukum juga ada yang namanya doktrin nih teman-teman Nah doktrin itu adalah hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya Seringkali terjadi bahwa hakim dalam keputusannya menyebut pendapat sarjana hukum sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara tertentu Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu Doktrin yang demikian adalah sumber hukum yalah sumber hukum formil Di bab selanjutnya terdapat penggolongan-penggolongan klasifikasi hukum Yang pertama itu penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan Yang pertama itu berdasarkan sumbernya Yang kedua itu berdasarkan daerah kekuasaan Yang ketiga itu berdasarkan kekuatan berlakunya Atau yang biasa disebut dengan sanksi yang terakhir itu dapat berdasarkan isinya Selanjutnya ada hukum pidana Nah hukum pidana ini dapat digolongkan sebagai berikut Yang pertama itu ada hukum pidana objektif atau subjektif Yang kedua ada hukum pidana objektif Dibagi menjadi pidana objektif dalam artian yang luas Lalu ada hukum pidana subjektif Lalu ya ini maksud dengan hukum pidana sipil Lalu ada hukum pidana militer Dan yang terakhir ada hukum pidana fiskal Lalu ada juga hukum negara nih Negara ini memiliki dua Jadi dibagi dua ya Yang pertama itu ada hukum negara Dalam arti sempit yaitu hukum tata negara Yang kedua hukum tata usaha negara Atau hukum administrasi negara Hukum tata usaha juga memiliki beberapa macam Yang pertama itu ada hukum pajak Hukum perburuan Dan hukum acara Lalu terdapat juga hukum private Yaitu contohnya seperti hukum perdata Hukum dagang Hukum perselisihan Lalu ada juga nih Hukum perselisihan nasional Apabila terjadi permasaan dengan Di dalam negeri Seperti hukum intergentil Hukum interlokal Hukum antaragama Hukum interagional Nah berdasarkan fungsi dan pemiharannya Hukum dapat dibagi dalam Yang pertama hukum material Ialah hukum yang mengatur isi perhubungan Antara kedua belah pihak Atau yang menerangkan perbuatan mana yang dapat dihukum Dan hukum apa yang dapat dijatuhkan Kedua ada hukum formil Ialah hukum yang menunjuk Cara menjalankannya Hukum juga ada yang berdasarkan Bentuknya Yang pertama itu hukum tertulis Dan hukum yang tidak tertulis Lalu ada hukum berdasarkan wujudnya Seperti hukum objektif Hukum subjektif Lalu ada hukum berdasarkan waktu berlalunya Yaitu Ius constitum Yaitu hukum positif Yaitu hukum yang berlaku sekarang Bagi suatu masyarakat tertentu Dalam daerah tertentu Dan ius contiedum Yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang Serta yang terakhir adalah Hak asasi hukum alam Yaitu hukum yang berlaku di mana Mana Kapan saja Dan untuk siapa saja Nah kita masuk ke dalam Bab kaedah hukum dan kaedah sosial Nah kaedah sosial Yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat Dan bermacam-macam Yang secara berdurutan ada Seperti yang pertama itu Kaedah susila ada kaedah yang paling tua dan paling asli Juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri Karena manusia makhluk bermoral Contohnya itu seperti Berbuatan jujur Hormatilah sesamamu Jangan berzina Jangan membunuh Dan lain sebagainya Lalu ada kaedah kesopanan Yaitu ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat Yang ketiga adalah kaedah agama atau kaedah kepercayaan Dan yang keempat adalah kaedah umum Dan penggolongan kaedah itu Menurut Prof. Dr. Sudikano Mortokusno Menggolongkan keempat kaedah atau normat tersebut dalam dua golongan Yang pertama Tata kaedah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini Ada kaedah agama Atau kepercayaan Atau kaedah kesusilan Tata kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi Yang termasuk di dalamnya adalah kaedah kesopanan dan kaedah hukum Selanjutnya kita akan membahas tentang subjek hukum Apa itu subjek hukum? Subjek hukum ada sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang Untuk melakukan perbuatan hukum Atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum Subjek hukum ada sesuatu pendukung hak Yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak Menjadi pendukung hak Subjek hukum ada segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajibannya Jadi siapa yang menjadi objek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi objek hukum adalah manusia atau orang Nah, di dalam objek hukum juga terdapat dua pengertian Orang atau person sebagai subjek hukum Yang pertama itu naturalistic person Adalah man's person yang disebut orang atau manusia pribadi Yang kedua adalah rich person adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi ke dalam Public rich person and private rich son Manusia sebagai subjek hukum Yang pertama itu dasar hukum Menurut hukum yang beraku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban Dan hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum Dalam subjek hukum terdapat pengecualian Yang pertama itu anak dalam kandungan Kedua cakap hukum Yang ketiga binatang sebagai subjek hukum Yang keempat badan hukum sebagai subjek hukum Objek hukum Nah objek hukum ada segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum Dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum Nah berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang benda ZAK yang ada Yang pertama itu dapat dilihat dari buku 2 KUH perdata Yang kedua undang-undang pokok agraria Undang-undang nomor 21 tahun 1961 Ordonan TIE Buku 2 KUHD Dan Auteus Wed 1912 Stadbat tahun 1912 Nomor 600 Bab selanjutnya membahas tentang peristiwa hukum Peristiwa hukum adalah suatu kejadian hukum Suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari Yang akibatnya diatur oleh hukum Perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum Karena hukum mempunyai kekuatan mengikat Bagai subjek hukum Atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum Nah Peristiwa hukum juga memiliki beberapa macam Yang pertama itu peristiwa menurut hukum Dan peristiwa melanggar hukum Lalu ada peristiwa hukum tunggal Dan peristiwa hukum majemuk Ketiga ada peristiwa hukum sepintas Dan peristiwa terus menurus Yang keempat ada peristiwa hukum positif Dan peristiwa hukum negatif Perkembangan pesikis kehidupan manusia Upamanya yang pertama itu kelahiran Membawa kewajiban bagi orang itu untuk memelihara dan menjadi anak itu Serta memberi tunjangan-tunjangan dalam kesimbangan dengan penata mereka Guna membiayai pemeliharaan dan penyidikan anak tersebut Yang kedua adalah kedewasaan Anak-anak yang telah dewasa mempunyai kewajiban untuk memberi ongkos kepada orang tuanya Terlebih lagi apabila orang tua tidak mampu atau tidak mempunyai penghasilan lagi Yang ketiga adalah kematian seorang juga merupakan suatu peristiwa hukum Atau menimbulkan akibat hukum Dan yang terakhir adalah kejadian-kejadian lain Contohnya pada pasal 1553 KUH Perdata Bob selanjutnya membahas tentang hubungan hukum Apa itu hubungan hukum? Ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum Dalam hubungan hukum ini Hak dan kewajiban pihak Suatu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain Hubungan hukum memiliki beberapa macam-macam atau jenis Yang pertama itu hubungan hukum yang bersegi Dalam hal hubungan hukum yang bersegi Satu hanya satu pihak yang berumunan pihak lain hanya berkewajiban Jadi hubungan hukum yang bersegi satu ini hanya ada satu pihak saja Berupa memberikan sesuatu Perbuatan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu Yang kedua itu ada hubungan hukum bersegi dua Contohnya di dalam suatu perjanjian jual-beli ke dua belah pihak Masing-masing berunang atau berhak meminta sesuatu dari pihak lain Tetapi sebaliknya ke dua belah pihak Juga berkewajiban untuk memberi sesuatu pada pihak yang lain Yang ketiga itu ada hubungan antara satu subjek hukum Dengan semua subjek hukum lainnya Dalam bab hak Dalam istilah Belanda hal tersebut dinamakan Besiken yang meliputi hak atau kewenangan Untuk menjual, membeli, menukar, mewariskan secara legal Di bagian hak ini juga terdapat teori-teori tentang hak Yang pertama itu teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi Lalu kedua itu ada teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan Atau wish match teori Yang ketiga di samping kedua teori tersebut masih terdapat teori gabungan Mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak Di dalam hak juga terdapat macam-macam hak Yaitu hak mutlak yang di dalamnya itu terdapat hak pokok Atau dasar manusia atau asasi Terus yang kedua ada hak publik, absolut Dan yang ketiga itu ada sebagian dari hak private, keperdataan Yang contohnya itu seperti hak pribadi manusia Lalu ada juga yang namanya hak relatif atau nisbi Yaitu setiap kekuasaan atau wenang yang oleh hukum diberikan kepada suci hukum lain atau tertentu Supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu Nah, hak relatif ini dapat dibagi Yang pertama itu hak publik relatif Yang kedua ada hak keluarga relatif Dan yang ketiga ada hak kekayaan relatif Di bab perbuatan hukum Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja Untuk menimbulkan hak dan kewajiban Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan suci hukum manusia Atau badan hukum yang akibatnya diatur oleh hukum Karena akibat itu bisa dianggap sebagai gendak dari yang melakukan hukum Faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat Untuk selalu hidup berkompok dengan sesamanya atau hidup bermasyarakat Karena didorong oleh yang pertama itu kebutuhan biologis Seperti masyarakat, keluarga, atau perkumpulan, kooperasi, konsumsi Yang kedua itu persamaan nasib Seperti organisasi perusahaan kecil, kooperasi produksi, perkumpulan pengajian, dan serikat buruh Yang ketiga itu ada persamaan kepentingan Seperti organisasi negara dan organisasi pengusaha H dalam memasarkan barang produksi Yang keempat ada persamaan ideologi Seperti negara-negara yang sama asas dan dasarnya membutuhi federasi, partai politik, dan organisasi masa Yang kelima itu ada persamaan tujuan seperti Sama mengkendaki perdamaian dunia dan anti kekerasan dalam moda pesterikatan bangsa-bangsa PBB Faktor-faktor tersebut dalam dirangkum menjadi tiga faktor pokok Yaitu faktor ekonomis, faktor biologis, dan faktor keamanan Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dapat dibagi dalam tiga macam Bentuk masyarakat Contohnya itu perkumpulan olahraga Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya Yaitu masyarakat tidak dengan sengaja terbentuk Tetapi masyarakat itu ada karena kesamaan Di bab selanjutnya itu membahas tentang antropologi hukum Yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa Dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana Maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan Lalu sosiologi hukum Yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analisis Mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial Dengan gejala-gejala sosial lainnya Lalu terdapat juga psikologi hukum Yaitu suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum Sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia Di bab selanjutnya juga menjelaskan tentang sejarah hukum Yaitu salah satu binas studi hukum Yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum Dalam suatu masyarakat tertentu Dan membandingkan antara hukum yang berbeda Karena dibatasi oleh perbedaan waktu Nah, peranan dan fungsi sejarah hukum Di samping itu sejarah hukum juga mempunyai kegunaan Menurut Surjono Sukanta Yang pertama, sejarah hukum memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum Kedang hukum sebagai kaida Merupakan patokan perikelakuan atau sikap tindak yang sepantasnya Lalu, sejarah hukum juga berguna untuk praktik hukum Dalam bidang pendidikan hukum Dan sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas Lembaga-lembaga hukum tertentu Artinya pada situasi-situasi semacam Apakah suatu lembaga hukum benar-benar dapat berfungsi Atau malahan tidak berfungsi sama sekali Ini sangat penting terutama bagi pembentukan dan penegakan hukum Di bar selanjutnya juga membahas tentang perbandingan hukum Yaitu ilmu pengetahuan yang usianya relatif mudah Perbandingan hukum juga mempunyai fungsi penting Dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional Dengan mendalami ilmu pengetahuan, pengertian hukum Kita dapat mengatuhi hukum secara lebih luas Dan mendapatkan pandangan jauh ke depan Sehingga lewat perbandingan hukum Akan terbentuk legal planners atau alih-alih Perencana hukum yang semakin dirasa dibutuhkan Nah tujuan daripada perbandingan hukum itu Yang pertama, usaha mengumpulkan berbagai informasi Mengenai hukum asing Kedua, usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam sudi hukum asing Dalam rangka pembaruan hukum Nah, perbandingan hukum juga memiliki fungsi Yang pertama itu fungsi teoritis daripada perbandingan hukum Lalu juga ada fungsi praktis daripada perbandingan hukum Yang ketiga ada fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum Nah, apa aja sih manfaat daripada perbandingan hukum? Yang pertama itu manfaat ilmiah Dengan membanding-bandingan hukum Kita dapat memukakan adanya unsur-unsur persamaan Dan unsur-unsur perbedaan antara sistem-sistem atau lembaga-lembaga Yang kita bandingkan Yang kedua itu ada manfaat praktis Sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional Sebagai faktor penting bagi usaha anfikasi hukum Dengan demikian dapat disempuhkan Bahwa dengan mengadakan perbandingan antara hukum asing dengan hukum Indonesia Dapat diketemukan cara untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri Yang selanjutnya juga berguna bagi pembentukan serta perbaikan hukum nasional Dan bahwa untuk menentukan hukum seseorang yang berlaku bagi seseorang Ada di mana yang dianggap sebagai tanah airnya dan bukan atas kewargaan negaraannya Ya sekarang kita udah di penghujung video nih teman-teman Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah ngeluangin waktunya Untuk belajar bersama buku pengantar ilmu hukum karya R. Suruh Solat Terima kasih ya teman-teman Semoga video ini boleh menjadi berkat dan juga manfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa untuk share, like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman Terima kasih sekali lagi teman-teman Bye-bye God bless Bye-bye